Presiden Jokowi Dodo bersama seluruh Menteri Kabinet mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk meninjau lingkungan di sekitar Istana Negara Ibu Kota Negara IKN Nusantara Senin 12 Agustus. Dalam peninjauan tersebut, Prabowo yang juga Presiden terpilih menyampaikan dirinya sangat menikmati suasana di IKN yang menurutnya memiliki kualitas udara yang sejuk dan hijau. Prabowo pun mengatakan pembangunan IKN harus terus berjalan bahkan dipercepat. Di hadapan Jokowi, Prabowo menyatakan rasa optimisnya terhadap progres pembangunan IKN yang nantinya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di sekitar Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Selain itu, Prabowo juga menegaskan akan tetap melanjutkan pembangunan IKN di era pemerintahannya. Nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini walaupun nanti tertunggu ya banyak yang masih kita harus kerjakan. Artinya selain nanti Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak? Namanya kalau Ibu Kota ya, Presiden ada di Ibu Kota. Salah satu investor saya sendiri sebagai kungsangan. Nah, itu tuh. Prabowo optimis, IKN dapat berfungsi dengan sangat baik pada 4,5 tahun mendatang. Dari Ibu Kota Negara Nusantara, Afra Augusti, Arya Sindyara, Kantor Berita Antara mewartakan.